Kebakaran di kawasan terminal bahan bakar minyak atau TBBM Plumpang milik PT Pertamina di Jakarta Utara terjadi sekitar pukul 20 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Beroperasi mulai tahun 1974, terminal BBM Plumpang memiliki kapasitas tangki timbun sebesar 291.889 kiloliter. Dan saat ini terminal BBM Plumpang menyalurkan produk dengan varian yang sangat lengkap yaitu Premium, Biosolar, Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo. Melalui terminal automation system berkelas dunia yang biasa disebut new gantry system ke kompatmen 249 unit mobil tangki. TBBM Plumpang dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia. Dan hal ini karena Plumpang mensuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Dan sebagai informasi, depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara yang berkapasitas 5.000 kiloliter tersebut sebelumnya pernah meledak pada 18 Januari 2009 silam. Terima kasih. Terima kasih.